Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Garing Atau Musik Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait 2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan pemandangan 3. Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Garing Atau Musik Yang selanjutnya disebut pengelolaan Royalty adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalty hak cipta lagu dan garing atau musik 4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata 5. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 6. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta Atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah 7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, memegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 8. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku perkunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran 9. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain 10. Untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu 10. Lembaga manajemen kolektif yang selanjutnya disingkat dalam UKA adalah institusi yang berbentuk pada hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan garing atau pemilik hak terkait 11. Lembaga manajemen kolektif nasional yang selanjutnya disingkat LNAN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewendangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan garing atau musik 12. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan garing atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar 13. Sistem informasi lagu dan garing atau musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan garing atau musik 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 15. Direkturat Jenderal adalah Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual 16. Orang adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum Pasal 2 Ayat 1 Penggunaan layanan publik yang bersepat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi A. Pertunjukan ciptaan B. Pengumuman ciptaan C. Komunikasi ciptaan Ayat 2 Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan garing atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan Ayat 3 Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik Ayat 4 Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 termasuk dalam bentuk analog dan digital Pasal 3 Ayat 1 Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar realiti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan garing atau pemilik hak terkait melalui LMKM Ayat 2 Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Seminar dan konferensi komersial B. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelap malam, dan diskotek C. Konser musik D. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut E. Pameran dan bazar F. Bioskop G. Nanda tunggu telepon H. Bank dan kantor I. Pertokohan C. Pusat rekreasi K. Lembaga penyiaran televisi L. Lembaga penyiaran radio M. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel Dan N. Usaha koroke Ayat 3 Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Diatur dengan peraturan menteri Bab 2 Pusat data lagu dan garing atau musik Pasal 4 Ayat 1 Menteri melakukan pencatatan lagu dan garing atau musik berdasarkan permohonan Ayat 2 Permohonan pencatatan lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Diajukan secara elektronik kepada menteri oleh A. Pencipta B. Pemegang hak cipta C. Pemilik hak terkait Atau D. Kuasa Ayat 3 Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan garing atau musik Oleh kuasa Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 D Dapat dilakukan oleh LMKN Berdasarkan kuasa dari pencipta Memegang hak cipta Atau pemilik hak terkait Ayat 4 Lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dicatatkan dalam daftar umum ciptaan Ayat 5 Syarat dan tata cara pencatatan lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 Semua lagu dan garing atau musik Yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 Ayat 4 Dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan garing atau musik Pasal 6 Ayat 1 Pusat data lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Dikelola oleh Direkturat Jenderal Ayat 2 Pusat data lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dapat diakses oleh A. LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti Dan B. Pencipta Pemegang hak cipta Pemilik hak terkait Dan garing atau kuasanya Serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial Untuk memperoleh informasi lagu dan garing atau musik yang terjepat Pasal 7 Ayat 1 Pusat data lagu dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Paling sedikit membuat informasi mengenai A. Pencipta Yaitu 1. Penulis notasi dan garing atau melodi 2. Penulis lirik 3. Nama samaran pencipta 4. Pengarah musik B. Pemegang hak cipta Yaitu 1. Penerbit musik 2. Ahli waris pencipta 3. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta Dan 4. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah C. Pemilik hak tersebut 1. Produser fonogram 2. Pelaku pertunjukan D. Hak cipta 1. Judul lagu 2. Nama pencipta notasi dan garing atau melodi 3. Nama pencipta lirik 4. Nama penerima manfaat 5. Judul lagu alternatif 6. Klaim kepemilikan notasi dan garing atau melodi 7. Klaim kepemilikan lirik 8. Tahun fiksasi 9. Penerbit musik 10. LMK hak cipta 11. Kode pencipta dunia 12. Kode hak cipta 13. Kode EH cipta Direkturat Jenderal E. Hak terkait yaitu 1. Pemilik karya rekam 2. Produser musik 3. Nama artis 4. Musisi pendukung 5. Penata suara rekaman sebagai co-produser 6. Kode karya rekam dunia 7. Kode pelaku pertunjukan dunia 8. Kode EH terkait Direkturat Jenderal Ayat 2 Informasi yang terdapat dalam pusat data laku dan garing atau musik Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari EH cipta Ayat 3 Pusat data lagu dan garing atau musik dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan Bab 3 Tata cara pengelolaan royalti Bagian ke 1 Umum Pasal 8 Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan garing atau musik Pasal 9 Ayat 1 Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN Ayat 2 Perjanjian lisensi Perjanjian lisensi Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pencatatan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Ayat 3 Pelaksanaan lisensi Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan garing atau musik kepada LMKN melalui SILM Bagian ke 2 Subjek royalti Pasal 10 Ayat 1 Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi Sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 Membayar royalti melalui LMKN Ayat 2 Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan garing atau musik tanpa perjanjian lisensi Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dengan tetap membayar royalti melalui LMKN Ayat 3 Pembayaran royalti Pembayaran royalti Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik Pasal 11 Ayat 1 Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik yang merupakan usaha mikro Sebagai mana dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti Ayat 2 Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri Bagian ketiga Penarikan royalti lagu dan garing atau musik Pasal 12 Payat 1 LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan garing atau musik Dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terbaik yang telah menjadi anggota dari satu LMK Ayat 2 Selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terbaik yang telah menjadi anggota dari suatu LMK Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 LMKN menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terbaik yang belum menjadi anggota dari suatu LMK Bagian keempat Penghimpunan royalti lagu dan garing atau musik Pasal 13 Ayat 1 LMKN menghimpun royalti sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat 2 Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan Ayat 3 Ketentuan mengenai pedeman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh menteri Bagian kelima Pendistribusian royalti lagu dan garing atau musik Pasal 14 Ayat 1 Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 digunakan untuk A. Didistribusikan kepada pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK B. Dana operasional Dan C. Dana cadangan Penjelasannya Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah Dana yang berasal dari royalti yang A. Lagu dan garing atau musik tidak dicetatkan penggunaannya B. Masih terdapat sengketa antar pemilik Atau C. Pencipta, pemegang hak cipta, dan garing atau pemilik hak terkaitnya belum teraftar sebagai anggota LMK Ayat 2 Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan garing atau musik yang ada di SILN Ayat 3 Royalti sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Didistribusikan kepada pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK Penjelasannya Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta, termasuk ahli waris Pasal 15 Ayat 1 Royalti untuk pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui, dan garing atau belum menjadi anggota dari suatu LMK Disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun untuk diketahui pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait Ayat 2 Apabila dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui, dan garing atau telah menjadi anggota suatu LMK Royalti didistribusikan Apabila dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, tidak diketahui, dan garing atau tidak menjadi anggota suatu LMK Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Diatur dengan peraturan negeri Pasal 16 Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian, pendistribusian, pesaran royalti, pencipta, memegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Direkturat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi Pasal 17 Dalam melaksanakan pengelolaan royalti LMKN, wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 media cipta nasional dan 1 media elektronik Bab 4 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pasal 18 Ayat 1 Untuk pengelolaan royalti, menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait Ayat 2 LMKN terdiri atas A. LMKN pencipta Dan B. LMKN pemilik hak terkait Ayat 3 Kedua LMKN sebagai mana dimaksud pada ayat 2 memiliki kewendangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan pengelolaan secara komersial Ayat 4 L. LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait, masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen Ayat 5 Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan peraturan menteri Pasal 19 Ayat 1 LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat 2 Penggunaan dana operasional sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait Ayat 3 Ketentuan mengenai besaran dan komponen penggunaan dana operasional diatur dengan peraturan menteri Pasal 20 Dalam melakukan pembangunan dan perkembangan SILM, LMKN dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bab 5 Ketentuan peralihan Pasal 21 Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pendistribusian royalti lagu dan garing atau musik yang belum dapat dilakukan melalui SILM, pendistribusian royalti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bab 6 Ketentuan penutup Pasal 22 Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku A. Menteri membangun pusat data lagu dan garing atau musik Dan B. LMKN membangun SILM paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan Pasal 23 Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya Memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 Terima kasih telah menonton video ini Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini